Buku ke-1 Kisah si Rase terbang jilid 2 Turunkan sikut, menangkap musuh seruho si Yeho Benar saja, sikut Giam Kie turun agak ke bawah dan tangannya coba mencengkeram pergelangan tangan Mahengkong dengan ilmu Kinnaciu Ilmu menangkap Mahengkong buru-buru menarik pulang tangannya dan mengegos Menekuk lutut, menendang balik Ho Si Yeho berseru pula sembari tertawa Tepat dengan dugaan itu, Giam Kie menekuk lutut kanan dan menendang ke belakang Harus diketahui bahwa ilmu silat Mahengkong adalah jauh lebih tinggi daripada Ho Si Yeho Akan tetapi, sedang Ho Si Yeho sudah dapat menduga lebih dulu gerakan-gerakan Giam Kie Apakah Mahengkong tidak mampu menduganya? Sungguh mengherankan, terang-terang sudah bisa ditaksir bahwa perampok itu akan menekuk lututnya dan menendang ke belakang Tapi tak mampu merubuhkannya Sebagai seorang yang bergelar Pek Seng Sien Kun, ia mahir dalam segala macam ilmu silat Siau Lim Pei Melihat Cap Kun tak dapat mengalahkan kepala rambok itu Lantas saja ia merubah kera bersilatnya dan menggunakan Yan Cheng Kun yang gerakannya cepat luar biasa Yan Cheng Kun adalah ilmu silat Yan Cheng Salah seorang gagah dari rombongan Liang San, Sung Kang, di masa kerajaan Song Pada zaman itu, Yan Cheng Kun terkenal karena kegesitannya yang tiada bandingannya di seluruh Tiongkok Walaupun sudah berusia agak lanjut, gerakan-gerakan Mahengkong masih lincah sekali dan dalam menggunakan ilmu silat tersebut Ia seakan-akan seekor kucing Melihat musuhnya merubah ilmu silatnya, Giam Kie tetap bersikap acuh-ta'acuh dan terus melayani dengan belasan pukulan yang dimilikinya Bukan main herannya Siang Po Chin, Cie Cheng, Marit Hang dan semua orang dari Huina Piau Kliok Setiap orang sudah dapat menduga lebih dulu pukulan yang akan dikeluarkan oleh Giam Kie Tapi toh Mahengkong tidak dapat berbuat banyak Berturut-turut Mahengkong menghujani musuhnya dengan pukulan-pukulan hebat Tapi dengan tenang kepala rampok itu dapat memecahkan serangan-serangan tersebut Orang yang tangannya putung sebelah dan si bocah kurus juga menonton pertempuran itu dari tempat mereka Si Aoya, majikan kecil, bisik si lengan satu Perhatikanlah kepala perampok itu Jangan melupakan mukanya, kenapa, Paman Pengsie tanya si bocah Perhatikan dan jangan lupa, jawabnya Apakah dia orang jahat tanya pula bocah itu Orang yang dipanggil Paman Pengsie menggertak giginya Inilah maunya Tuhan katanya Maunya yang kuasa, sehingga kita dapat bertemu di sini Perhatikan padanya Hati-hati, jangan sampai dia mengetahui selang beberapa saat Si buntung berkata pula Kau selalu mengatakan latihanmu kurang benar Sekarang, perhatikanlah Mungkin kau akan bisa berlatih secara tepat Kenapa begitu tanya si bocah Metu si lengan satu kelihatan mengembang air mata Sekarang aku belum dapat menceritakan jawabnya Nanti, nanti jika kau sudah besar dan kau sudah memiliki ilmu yang tinggi Aku akan menuturkan dari kepala sampai dibuntut Dengan memperhatikan kaki tangan Giam Kie Bocah itu dapat melihat gerakan-gerakan yang luar biasa Akan tetapi mula-mula ia belum dapat mengerti maknanya Kemudian ia seperti mendusin dari tidurnya Pengsie siok, Paman Pengsie mendadak ia berseru dengan suara tertahan Ilmu orang itu rasa-rasanya aku mengerti Tak salah, kata si buntung Perhatikanlah terus Kitab ilmu silap dan ilmu golokmu hilang dua halaman Sehingga kau selalu mengatakan tidak begitu mengerti isinya Dua halaman yang hilang itu berada di badan Giam Kie Bocah itu terkejut dan mukanya yang kurus kecil tiba-tiba bersemu merah Sedang kedua matanya yang bersinar tajam mengawasi Giam Kieh tanpa berkesip Kenapa berada pada di atanya pula anak itu Di kemudian hari aku akan memberi keterangan yang sejelas-jelasnya kepadamu Jawab silengan satu Dia dahulu tidak mempunyai kepandayan suatu apa Akan tetapi, sesudah memperoleh dua halaman kitab itu Ia memiliki belasan macam pukulan dan dapat menanding ahli silat kelas satu Kiu bakau pikir, kitab ilmu silat dan ilmu golok itu terdiri dari dua ratus lebih halaman Bayangkanlah, betapa tinggi kepandayanmu Jika kau sudah dapat menyelami seluruh kitab itu Bocah itu girang bukan main dan mencurahkan seluruh perhatiannya kepada gelanggang pertempuran Yang berharga untuk ditonton dalam pertempuran itu sebenarnya hanyalah seorang Belasan macam pukulan yang diulangi dan diulangi lagi oleh Giam Kieh Sudah menyebarkan semua penonton Di lain pihak, pukulan-pukulan Maheng Kong beraneka warna dan sedap dilihatnya Sesudah gagal dengan Yen Cheng Kun Ia kembali menukar ilmu silatnya dan menggunakan Low Tai Chim Cuit Yat Low Tai Chim, juga salah Seorang gagah dari kalangan Liang San, mabuk arak Dengan ilmu silat tersebut, ia menyerang bagaikan seorang mabuk arak Sempoyongan kian kemari, sebentar bergulingan, sebentar meloncat bangun Sedang kaki tangannya menyambar-nyambar laksana topan Dicecar begitu, Giam Kieh perlahan-lahan jadi terdesak juga Sesudah lewat lagi beberapa jurus, sekonyong-konyong Maheng Kong membentak Kena jitu sekali kakinya mampir di pinggang musuh berkat tendangan Li Hie Ho An Sin Ikan gabus membalik badan Sambil berteriak, Giam Kieh membungkuk untuk menahan sakit Maheng Kong mengetahui bahwa lawannya berkepandayan tinggi Sehingga meskipun tendangannya mengenai tempat berbahaya, musuh itu belum tentu mendapat luka berat Menurut peraturan adu silat yang biasa, begitu salah sepihak kena dipukul Pihak yang menang harus segera menghentikan kaki tangannya Akan tetapi, pertaksungan itu adalah pertarungan mengenai 30 laksat tel terak Sehingga sikap sungkan-sungkan bisa membawa akibat rewel Memikir begitu, Maheng Kong segera meloncat dan mengirimkan pula suatu tendangan hebat ke punggung musuh Kawanan perampok itu sering tak berteriak Mereka menganggap serangan Maheng Kong melewati batas-batas kepantasan Pada saat yang sangat berbahaya itu, di luar segala dugaan, Giam Kieh menekuk lututnya dan menendang ke belakang Tendangan itu yang dilakukannya mendadakan dan cepat luar biasa Sudah membuat Maheng Kong yang berpengalaman tak keburu mengegos lagi Kaki Giam Kieh mampir tepat di kempungan Pek Seng Sien Kun yang lantas saja jatuh ke jengkang Dengan hati mencelos Mahit Hang dan Cie Ceng memburu dan membangunkan orang tua itu Yang mukanya berubah pucat bias dan napasnya tersengal-sengal Lindungi Piau Mati Matian, ia berkata dengan suara serak Dengan golok terhunus, Cie Ceng dan Mahit Hang berdiri di samping Maheng Kong Di lain pihak, Giam Kieh pun mendapat luka yang tidak enteng Ia mengulap-ulapkan tangannya beberapa kali dan berteriak, rampaslah Piau itu Mau menunggu sampai kapan mendengar perintah itu, kawanan perampok itu lantas saja menerjang orang-orang huima Piau Kieh Disambut oleh Mahit Hang, Cie Ceng, Cek dan Yop Piau Tau serta yang lain-lain Siang Po Chin tak dapat menahan sabar lagi Ketiga Siowet Tai Jin, ia berseru sembari menghunus Pai Kua Chu Mari kita turun tangan bagus Sahwut Ho Siye Ho Yang, bersama dua kawannya Lantas saja terjun ke dalam pertempuran Ketiga perwira itu hanya memiliki kepandayan biasa Tapi Siang Po Chin dengan Pai Kua Chon, ia benar-benar merupakan bantuan yang sangat berharga Melihat Mahit Hang didesak oleh dua perampok dan gerakan kaki tangannya sudah mulai kalang kabut, ia menerjang sambil membentak Binatang Tak malu, kamu dua lelaki mengerubuti seorang Nona berbareng dengan cacian itu Pat Kua Chon yang menyambar kepala seorang perampok yang lantas menangkis dengan pecutnya Baru saja beberapa gebrakan, tangan Siang Po Chin mampir telak di dada penjahat itu yang segera rubuh terguling Bagus kata Si Nona, tersengal-sengal Ini satu aku dapat membereskannya Pemuda itu lantas loncat menyikir sembari tertawa dan segera membantu Cie Ceng yang tengah dikepung beberapa penjahat Dalam beberapa jurus saja, ia dapat merubuhkan seorang perampok Sehingga Cie Ceng merasa sangat berterima kasih dan kagum akan ketajaman macu gurunya Benar-benar, ilmu silat Siang Po Chin banyak lebih unggul daripada ia Demikianlah dengan bantuan empat tenaga, keadaan jadi berubah Pihak perampok terdesak mundur dan dalam tempo cepat, mereka akan dapat diusir pergi Sekonyong-konyong, di antara suara bentrokan-bentrokan senjata, terdengar satu seruan Tahan, aku mau bicara seru seorang Tapi semua orang yang sedang bertempur, mana sempat meladani seruan itu Mendadak, berbareng dengan berkelebatnya bayangan manusia, seseorang menghadang di depan Siang Po Chin Tanpa menegur lagi, pemuda itu membacok Tapi, dengan sekali menggerakkan langannya, orang itu berhasil merampas golok pat kuatannya yang kemudian dilemparkan ke lantai Bukan main kagetnya Siang Po Chin yang lantas meloncat minggir sembari mengawasi orang itu Yang bukan lain daripada si lelaki cakap yang berpakaian indah Orang itu lalu terjun ke dalam pertempuran dan dengan Kinna Chiu Hoat Ia merampas macam-macam senjata yang kemudian dilemparkan ke lantai semua Semua orang kaget berbareng heran dan buru-buru menyingkir sambil mengawasi orang yang luar biasa itu Sesaat kemudian, tiba-tiba pada belasan tahun berselang Tian Siang Kong, Chuo Tian Ia berteriak Kau bagaimana kau bisa mengenal aku tanya pemuda itu Apakah kau lupa kata Giam Kia dengan tertawa 13 tahun berselang, aku pernah melayani kau di Chiang Chiu Hu Orang itu menunduk seakan-akan berpikir Ah, benar katanya sesaat kemudian Bukankah kau tabib yang mengobati orang kepukul? Tapi, bagaimana kau sekarang pandai silap dan menjadi cacu semua itu adalah berkat bantuanmu? Jawabnya Orang itu adalah Chiang Bun Jin, pemimpin utama, cabang utara dari partai Tian Leong Bun, namanya Tian Kuilong Melihat perubahan yang tak terduga itu, orang-orang Hui Ma Piao Kiok menjadi bingung Tian Siang Kong yang ilmu silatnya tinggi, ternyata mempunyai hubungan dengan kepala perampok itu Dengan berbisik Ma Heng Kong memerintahkan orang-orangnya berkumpul di sekitar kereta-kereta Piao untuk menunggu perkembangan selanjutnya Metel, Tian Kuilong menyapu ke seluruh ruangan dan sesudah mengawasi seng hujan yang masih turun deras Ia berkata, Giam Heng, jual beli hari ini sudah ditetapkan olehmu Bukan harap lo ojin kee, orang tua, jangan kecil hati, jawab Giam Kiai sembari nyengir Oleh karena saudara-saudaraku kelaparan dan tidak mempunyai jalan lain, maka mau tak mau, kami melakukan pekerjaan yang tidak bermodal ini Kami berjanji akan merubah keli hidup kami dan tentu juga tak akan melupakan Budi Siang Kong Tian Kuilong mendengat dan tertawa berkah-kakan Kenapa kau ngaco, dihadapanku katanya Elo ojiam, kau mengambil lima laksatel Cukup tidak diam Kiai terkejut katanya, tertawa Lo ojin kee, jangan Guyon-guyon Kenapa guyon-guyon kata Tian Kuilong, sungguh-sungguh Di sini ada tiga puluh laksatel Aku mengambil separuhnya, lima belas laksa, kau ambil lima laksa Sisanya masih ada sepuluh laksa Bagaimana sisa itu dibaginya sekarang Giam Kiai kegirangan setengah mati Lo ojin kee, ambillah semuanya, jawabnya, menyeringai Bagi-bagi apalagi Tian Kuilong menggeleng-gelengkan kepalanya dan berkata Tidak, tidak bisa begitu Jika aku mengeduk Semuanya, aku melupakan peribu di Kang O Barusan, ketika masuk di sini, aku, istriku basah bajunya Mendengar kata-kata istriku paras muka wanita cantik itu jadi bersembuh merah Dan ia mesem mengawasi Tian Kuilong Sesudah berdiam sejenak, Tian Kuilong melanjutkan perkataannya Orang yang memberi pertolongan adalah nonama yang meminjamkan baju kering kepadanya Budi itu tak dapat tidak dibalas Biarlah nona tersebut mengambil lima laksa tel Di sini terdapat tiga siowye taijin Orang kata, siapa yang hadir mempunyai bagian Maka itu biarlah setiap orang mendapat satu laksa Sisanya yang dua laksa kita serahkan saja kepada cuan rumah gedung ini Bagaimana pikiranmu? Pantas tidak Giam Tie menepuk-nepuk tangan Pantas Adil teriaknya Dari dulu aku sudah bilang Tian Siang Kong adalah orang yang paling rayon di dalam dunia Mendengar kata-kata itu Maheng Kong dan kawan-kawan merasakan dada mereka seperti mau meledak Seolah-olah tiga puluh laksa tel terak itu adalah harta benda Tian Kuilong sendiri Dalam gusarnya, hampir-hampir maheng Kong pingsan Ciai Cheng melirik gurunya Bagaimana suhu? Bagaimana tanyanya kebingungan? Apa bagaimana bentak maithang dengan gusar? Lalu ia memungut sebatang golok yang menggeletak di lantai Orang setian ia berteriak Apakah kau kira kami ini mayat-mayat yang sudah busuk? Ia mengangkat goloknya dan menubruk Jangan memaksa aku turun tangan Kata Tian Kuilong sembelari tertawa Bisa-bisa istriku marah, fui Ruel kau bentak wanita cantik itu sembelari mesem manis Karena hatinya girang Marithang adalah seorang gadis yang beradak keras Tanpa menyahut, ia membabar terus Aduh! Selaka seru Tian Kuilong, nyengir-nyengir kuda Istriku melarang aku berkelahi dengan orang perempuan Sembari berkata begitu Ia menyentil belakang golok maithang Lantas saja terlepas Gerakan orang si Tian itu cepat luar biasa Tangan kanannya menyambar gagang golok Tangan kirinya mencekal pergelangan tangan si nona Dan kemudian ia mengangkat golok itu Seperti juga mau menebas Tapi golok itu berhenti di tengah udara Dan Tian Kuilong menghela nafas panjang Ah! Bagaimana aku bisa tega Membinasakan nona yang cantik Bagaikan bunga katanya Melihat maithang dipermainkan Xiang Po Chin dan Cie Cheng segera meluruk Xiang Po Chin mengayun tangan kanannya Dan sebatang Kim Piau menyambar matu kiri Orang setian itu Sedang Cie Cheng yang tak sempat memungut senjata Sudah mendepak bunggung musuh Tepat pada saatnya Tian Kuilong melemparkan golok dan memutarkan badan Lalu menangkap pergelangan kaki Cie Cheng dan sekali tangannya diangkat Tubuh Cie Cheng terjungkir balik Hampir berbareng dengan itu Murid Ma Heng Kong ini mengeluarkan teriakan kesakitan Karena lutut kanannya tertancap Kim Piau Tian Kuilong tidak berhenti sampai di situ Sekali dilontarkan Tubuh Cie Cheng terbang ke tengah udara Akan kemudian menimpa badan Mahid Hong Sehingga mereka terguling di lantai bersama-sama Melihat Kier, Tian Kuilong mempermainkan kedua orang itu Yang lain tak berani maju menerjang pula Giam Heng, kata orang si Tian itu Bagailah perak itu menurut pengaturan tadi Sediakan satu kereta yang baik untuk mengangkut aku dan istriku Oleh karena ada urusan penting, kami ingin berangkat sekarang juga Dengan girang Giam Kie lantas saja mengajak kawan-kawannya bekerja Mereka mengeluarkan bungkusan-bungkusan perak Dan membuat dua tumpukan dari lima laksa tel Satu tumpukan dari dua laksa dan tiga tumpukan Masing-masing selaksa tel perak Sesudah beres, Giam Kie membentak tukang-tukang kereta Sekarang kamu mesti menurut perintah dan jangan membandel Harus diketahui bahwa menurut kebiasaan Liu Kling, rimbah hijau kawanan perampok Di daerah utara, dalam setiap perampokan Tukang kereta tidak boleh diganggu keselamatannya Jika ia menurut perintah Melihat keadaan begitu, dapat dimengerti jika tukang-tukang kereta itu tidak berani membantah lagi Tanpa menghiraukan hujan, mereka lalu mendorong kereta-kereta Tiau keluar ruangan itu Sakit sungguh hati Mahengkong, melihat kereta Tiau didorong keluar satu demi satu Tidak lama kemudian, sebuah kereta keledai berhenti di depan pintu Dan sambil memimpin wanita cantik itu, Tian Kui Long segera berjalan menuju ke kereta itu Pek Seng Sin Kun yakin, bahwa begitu kereta tersebut berangkat Bukan saja namanya runtuh tapi bakul nasinya pun akan terbalik Sambil menahan sakit, ia berdiri Biarlah aku mengadu jiwat tua ini Ia berteriak sambil menubruk Tian Kui Long dan coba mencengkeram dengan sepuluh jekrijinya Wanita itu ketakutan dan mengeluarkan teriakan kaget Tian Kui Long berkelit sembari menghantam pundak Mahengkong dengan telapak tangannya Jika belum terluka, dengan gampang Mahengkong akan dapat mengelakan pukulan itu Tapi, waktu itu otot-ototnya tidak menurut kemauannya dan meskipun matanya melihat sambaran tangan musuh, tak bisa ia berkelit atau meloncat mingkir Dengan mengeluarkan bunyi buk, badannya terpental dan jatuh ngusruk di luar pintu Pada saat itu, tiba-tiba saja terdengar suatu suara menyeramkan Bagus dan sungguh heran, hampir berbareng dengan terdengarnya suara tersebut Paras muka Tian Kui Long dan wanita itu mendadak berubah pucat bias dan badan mereka bergemetar Dengan cepat, orang si Tian itu mendorong si wanita ke dalam kereta Sedang ia sendiri lalu meloncat ke punggung kelucdai Sembari menggencet perut hewan itu dengan kedua lututnya, ia mencambuk keledai tunggangannya Tapi aneh, baru melangkah dua-tiga tindak, si keledai lantas berhenti dan tak dapat maju setindak juga Meskipun dicambuk bulang-ulang Sementara itu, semua orang sudah berkumpul di pintu, menyaksikan apa yang terjadi Mereka melihat seorang jangkung kurus sedang menahan roda kereta dengan tangan kanannya Sedang tangan kirinya mendukung sebuah bungkusan Disabeti oleh Tian Kui Long, keledai itu berusaha mati-matian untuk bergerak Sehingga punggungnya meilengkung, tapi kereta tersebut seperti juga terpaku di tanah dan tidak bergeming sedikit pun Masuk orang itu membentak dengan suara yang membangunkan bulu Roma Tian Kui Long kelihatan bersangsi, tapi wanita itu sudah turun dari kereta dan tanpa menengok Ia masuk lagi ke dalam ruangan tadi Ogah-ogahan Tian Kui Long turun dari keledainya dan menyusul wanita tersebut Pakainya basah kuyuk, tapi ia seakan-akan tidak merasakan itu dan berdiri dengan mat mendelong serta mulut ternganga Seolah-olah kehilangan semangat Wanita cantik itu menggapai dan menyuruh Tian Kui Long duduk di sampingnya Orang jangkung kurus itu pulantas masuk ke dalam ruangan dengan tindakan lebar dan duduk di samping perapian Tanpa menengok kepada siapapun juga, ia membuka bungkusan itu yang isinya adalah seorang anak Perempuan berusia kira-kira dua tahun Agaknya, karena khawatir anak itu kedinginan, begitu masuk ia duduk di pinggir perapian Anak itu sedang tidur pulas, tapi di kedua matanya terdapat bekas-bekas air mata Mahit Hong, Cie Cheng dan Siang Po Chin buru-buru membangunkan Maheng Kong Melihat Tian Kui Long begitu takut terhadap si jangkung kurus, mereka kaget berbareng girang Tia, ayah, kata Mahit Hong Bagaimana lukamu? Orang, orang itu siapa dia? Jawabnya, terputus-putus Dia Tah Pian Tian He Bu Tek Chiu Kim Kim Bian Hut Biao Jin Hong sehabis berkata begitu, ia pingsan Dalam ruangan itu, orang-orang Hui Ma Piao Kiok berdiri di sebelah timur Giam Kie dan kawannya berkumpul di barat Sedang ketiga Gie Chiam Siawe bersama Siang Po Chin berdiri di belakang kursi Tanpa kecuali, semua mat mengawasi Biao Jin Hong Tian Kui Long dan wanita cantik itu Dengan sorot metu mencinta dan paras melas asih Biao Jin Hong mengawasi anak yang sedang didukungnya itu Jika tidak melihat dengan metu kepala sendiri bagaimana ia sudah menahan roda kereta dengan sebelah tangannya Semua orang tentu sukar percaya bahwa orang yang mempunyai paras muka begitu mempunyai kepandayan yang sedemikian tinggi Si cantik itu kelihatan tenang, kedua matanya mendelong memandang api Sedang di mulutnya tersungging senyuman dingin dan hanya seorang yang matanya luar biasa Sata jamnya, akan dapat melihat bahwa kedua bibirnya sedikit bergemetar, mencerminkan hatinya yang sedang berdebar-debar Tian Kui Long, orang ketiga yang ketika itu menjadi pusat perhatian, pucat pias mukanya dan kedua matanya ditujukan kepada turunnya seng hujan di luar rumah Tiga orang itu, yang masing-masing matanya melihat ke arah tiga jurusan yang berbeda-beda, duduk diam tanpa mengeluarkan suara, tapi hati mereka sama-sama bergoncang keras Ada yang gembira, ada yang sedih dan ada pula yang ketakutan setengah mati Sambi ini mengawasi anak itu yang montok dan manis, di depan Matthew Biao Jin Hang terbayang kejadian-kejadian pada tiga tahun yang lampau Sudah tiga tahun, tapi toh seakan-akan baru saja terjadi kemarin Kini sedang turun hujan besar, tapi pada hari itu tiga tahun yang lampau, yang turun lebat adalah salju Ketika itu, kira-kira maghrib, seorang diri, dengan menumpang seekor kuda berbulu kuning yang kurus tinggi Ia sedang berada di jalan Chiang Chiu, Provinsi Hopak Sembari melarikan tunggangannya melawan serangan salju, ia teringat, bahwa sepuluh tahun sebelumnya, di bulan Cap Jiegue, bulan ke-12 Ia telah mengadu silat di kota itu dengan Liao Tong Tai Hiaowit Chu dan dalam pertandingan tersebut Secara tak disengaja, ia sudah melukai Owit Chu dengan golok beracun, sehingga Owu Hu Jin, Nyonya Owu, belakangan menggorok lehernya sendiri untuk mengikuti suaminya berpulang ke dunia baka Dengan Owit Chu, bukan saja kepandainya setanding, tapi juga sama-sama mempunyai sifat-sifat ksatria yang luhur Dalam pertandingan itu, dari lawan mereka menjadi kawan yang paling menghormati Tapi, tak dinyana, karena salah tangan, ia sudah melukai Liao Tong Tai Hiap yang olehnya dianggap sebagai manusia satu-satunya di dalam dunia yang mengenal isi hatinya Ia dikenal sebagai Tah Pian Tian Hei Ebu Tek Chiu, atau orang yang tiada tandingannya dalam dunia, dan sesudah berkelana keempat penjuru, baru ia bisa bertemu dengan seorang yang benar-benar merupakan tandingan setimpal baginya Tiga hari mereka bertanding, sedang di waktu malam, mereka tidur di satu pembaringan Hai! Selama sepuluh tahun, setiap kali mengingat peristiwa itu, belum pernah ia tidak menghela nafas berulang-ulang dan mengeluh dengan suara perlahan, Owit Chu Ah, Owit Chu waktu itu sudah mendekati ulang tahun ke-10 hari meninggalnya suami istri Owit Chu dan tanpa memperdulikan perjalanan jauh, dari Leng Leng Biao Jin Hang pergi ke Chiang Chiu untuk bersembah yang di depan kuburan sahabat itu Kira-kira maghrib, semakin mendekati Chiang Chiu, hati Kim Dian Hut menjadi semakin sedih Sembari melarikan tunggangannya dengan perlahan, ia kata dalam hatinya, jika tahun itu aku tidak kesalahan tangan, hari ini tentu aku dapat malang melintang di kolong langit bersama-sama suami istri Owit Dan dengan adanya kita berdua, segala pembesar busuk dan kawanan kurcaci tentu akan jadi ketakutan setengah mati Ah, sungguh menghirangkan jika bisa terjadi begitu, selagi melamun, tiba-tiba terdengar bunyi pecut dan bentakan-bentakan kusir Beberapa saat kemudian dari antara kembang-kembang salju yang turun melayang-layang, muncul sebuah kereta keledai yang dilarikan pesat sekali Ketika kereta itu melewatinya, dari dalam kereta mendadak terdengar suara wanita yang merdu sekali Tia, ayah, katanya, sesudah tiba di kota raja, kau harus mengantar aku pergi membeli bunga Biao Jin Hong mengetahui, bahwa suara itu adalah suara wanita kanglam yang sangat berbeda dengan suara penduduk Tiongkok Utara Baru saja melewati Biao Jin Hong, kaki depan hewan itu tiba-tiba kejeblos ke dalam lubang, sehingga dia kenyuk-nyuk Dengan tenang si kusir menarik les dan dengan meminjam tenaga tersebut, keledai itu mengangkat kakinya, untuk kemudian berlari pula Biao Jin Hong heran Dilihat dari gerakannya, kusir itu bukan orang sembarangan, katanya di dalam hati Siapa dia? Aku rasa ada harganya untuk berkenalan Sebelum mengambil keputusan, di belakang kereta mendadak muncul seorang lelaki yang memikul sepikul barang keperluan pelancong dan mengejar kereta itu dengan tindakan lebar Pikulannya yang terbuat dari kayu pohon angco kelihatan melengkung, yang menandakan bahwa barang itu bukannya enteng, tapi ia dapat berlari-lari cepat sekali dengan tindakan enteng Biao Jin Hong jadi terlebih heran Orang itu bukan saja bertenaga besar, tapi ilmu mengetengkan badannya juga tinggai sekali, pikirnya Sebagai seorang berpengalaman, ia mengetahui bahwa hal itu mesti ada latar belakangnya Maka itu, ia segera menepuk tunggangannya dan mengikuti dari belakang Sesudah berjalan beberapa kali, tukang pikul itu, yang berat bebannya kira-kira 200 kati, masih bisa beriari terus bagaikan terbang Sekonyong-konyong, di sebelah belakang terdengar bunyi gemerincing dan ketika menengok, Biao Jin Hong melihat seorang lelaki lain, yang memikul alat-alat solder, sedang menyusul dari belakang Tindakan orang itu malah lebih enteng lagi dan meskipun kakinya masih meninggalkan tapak di atas salju Ilmu mengetengkan badannya sudah jarang terdapat dalam rimba persilatan di wilayah Tiong Goan Siapa dia tanya Biao Jin Hong di dalam hati dengan kaget Tudung dan baju orang itu penuh salju dan di tengah-tengah sambaran angin, jalannya miring kian kemari Mendadak Biao Jin Hong mendusin Ah pikirnya, Gan Heng Kong, ilmu entengkan badan seperti burung belibis, adalah ilmu dari keluarga Tiong di Owipak Barat Sesudah berjalan pulat 7-8 li, siang berganti malam, tapi untung juga, mereka sudah tiba di sebuah kota kecil Kereta itu berhenti di depan sebuah rumah penginapan dan Biao Jin Hong pun segera turun dari kudanya di hotel itu Rumah penginapan itu sangat kecil dan semua tamu berkumpul di ruangan tengah untuk menghangatkan badan di dapur atau makan minum Walaupun nama Biao Jin Hong kesohor di seluruh negara, ia sendiri tidak banyak mengenal orang-orang rimba persilatan Si tukang solder sama sekali tidak dikenalnya Sesudah minta makanan, seorang diri ia duduk pada sebuah meja kecil Ketiga orang luar biasa itu duduk makan pada meja terpisah dan mereka agaknya bukan berkawan Mendadak, di ruangan dalam terdengar suara seorang yang berkata Lam Tai Jin, Sio Chia, Nona, penginapan ini sangat kecil sehingga kalian, tentu sangat tidak leluasa Marilah ke ruangan tengah untuk bersantap, tirai kain tersingkap dan seorang pelayan mengantar seorang pembesar dan seorang Nona masuk ke dalam ruangan itu Melihat kedatangan seorang pembesar negeri, para tamu lantas saja berbangkit Hanya Biao Jin Hong yang tidak memperdulikan dan duduk terus sambil menghirup aratnya Pembesar itu yang mengenakan jubah kebesaran tingkat kelima, berbadan gemuk dengan muka seperti seorang kaya raya Sedang Nona itu sungguh-sungguh cantik, sehingga jangankan di daerah utara, di wilayah Kang Lam sekalipun jarang terdengar wanita yang secantik ia Masuknya mereka sudah membuat para tamu menjadi kikuk dan beberapa antaranya lantas saja berjalan keluar Si pelayan melayani kedua tamu itu secara luar biasa hormatnya, dengan mulut tak hentinya mengeluarkan kata-kata Tai Jin dan Sio Chia Mendengar nada suara pelayan itu yang sangat bertenaga, tanpa merasa Biao Jin Hong jadi ketarik Dilihat dari tindakannya, tak bisa salah lagi, orang itu mempunyai kepandayan yang tidak cekek Di samping itu, pada bagian jalan darah Tai Yang Hiat kulitnya kelihatan agak menonjol, sehingga bisa dipastikan bahwa ia itu mempunyai luakang, tenaga dalam, yang sangat tinggi Biao Jin Hong tercengang Hektometer ia menggerendeng Orang-orang itu tentu mempunyai maksud tertentu Biarlah aku menonton untuk menyaksikan apa yang mereka ingin lakukan, karena perhatiannya tertarik, tanpa merasa ia melirik beberapa kali ke arah si pembesar dan nona itu Sekonyong-konyong pembesar itu mengebrak meja dan membentak sambil menudin Biao Jin Hong Hei, siapa kau? Bertemu pembesar tidak menyingkir, masih tak apa Tapi kenapa macu bangsatmu terus mengincar kemari? Aku melihat kaki tanganmu yang kasar memang pantas sekali menjadi bangsat Sekali lagi kau berani mengincar, aku kirim kau ke kantor pembesar untuk dihajar setengah mampus Biao Jin Hong tidak meladeni Sembari menunduk, ia menghirup araknya Pembesar itu jadi semakin gusar Hei ia berteriak Apakah kau tidak bisa minta maaf dia? Bujuk puterinya dengan suara halus Orang dusun ada juga yang tak mengenal adat Guna apa meladeni orang kasar begitu? Hayo minum ia mengangkat cawan arak yang lantas ditempelkan pada bibir ayahnya Sesudah mencegeluk arak yang diberikan oleh si Nona, amarahnya agak reda Melihat Biao Jin Hong terus bersantap sembari menunduk, ia menganggap Kim Bian Hood sudah merasa takut dan ia sendiri pun lalu makan minum dengan gembira sembari bercakap-cakap dengan putrinya Apalah yang dibicarakan adalah rencana sesuatu yang akan dilakukan mereka sesudah tiba di Pak Hia dan memangku jabatan yang baru Selagi bercakap-cakap, pintu depan terbuka dan masuklah seorang pembesar lain yang badannya kurus dan mukanya kuning Begitu masuk, ia berseru, aha Lagi-lagi aku bertemu dengan Jin Tong Heng, saudara Jin Tong Sungguh kebetulan dengan tindakan lebar ia menghampiri, sedang lem Jin Tong dan putrinya lantas saja berdiri Tiau Hau Heng, saudara Tiau Hau, kata lem Jin Tong sembari menyojak Selamat bertemu Selamat bertemu si pelayan segera mengambil piring mangkok dan sumpit serta menambah arak dan sayur Hektometer Dengan Tiau Hau Heng itu, semuanya sudah ada lima orang pandai, kata Biau Jin Tong di dalam hatinya Dilihat gerak-geriknya, ayah dan anak itu sama sekali tidak mengerti ilmu silat Tapi, apa mungkin aku salah metu memikir begitu, lebih-lebih ia berwaspada Harus diketahui, bahwa gelaran tahpian-tian hei ee bu teciu, atau orang yang tak ada tandingannya dalam dunia ini Sesungguhnya merupakan duri dimaci orang-orang gagah dalam merimba persilatan Dapat dikatakan, bahwa tak ada seorang gagah pun yang tidak ingin mencopot gelaran itu yang merupakan suatu hinaan bagi mereka Selama hidupnya, sering sekali Biau Jin Tong harus melawan badai hanya karena gelarannya itu Apakah tak mungkin, bahwa mereka beramai-ramai datang untuk menyeterukan aku tanya Jin Hang di dalam hatinya Sementara itu, orang yang dipanggil Tiau Hau Heng sudah berbicara serius sekali dengan Lam Jin Tong Yang mereka bicarakan adalah soal-soal kalangan pembesar negeri Tiba-tiba si tukang pikul dan lukang solder, yang berada di luar ruangan Bercepcok mengenai soal ada tidaknya golok mustika yang dapat membacok putus emas dan giyok dalam dunia ini Mana ada golok yang bisa memutuskan besi seperti membacok lumpur serusi tukang pikul Apa yang dinamakan potul, golok mustika, hanya golok yang lebih tajam dari golok biasa Tau apakah si tukang solder mengejek? Golok mustika adalah golok mustika Jika tak khawatir kau menjadi ketakutan aku bisa memperlihatkankah sebiliah mustika Supaya kedua matamu jadi lebih terbuka, kau punya golok mustika si tukang pikul menegas Fui! Jangan suka mengimpi di siang hari bolong Jika kau mempunyai potul, tak usah kau menjadi tukang tambal pantat kuali Kalau dikatakan kau mempunyai golok sayur yang tumpul, aku percaya juga Mendengar ejekan itu, beberapa orang lantas saja tertawa berkahkakan Dengan lagak mendongkol, si tukang solder mengeluarkan sebilah golok bersarung kulit dari pikulannya Begitu dihunus, golok itu mengeluarkan sinar berkeredep yang menyilaukan mata Benar-benar golok luar biasa puji semua orang yang berada di situ Si tukang solder mengangkat goloknya dan berlagak membacok tukang pikul itu yang lantas loncat menyikir sembari berteriak Aduh! Tolong ibu melihat lelucon itu Para penonton tertawa terbahak-bahak Biao Jin Hang terus memasang mata Hektometer Tak bisa salah lagi, mereka adalah sejalan, pikirnya Dilihat lagaknya, permainan itu bukan ditujukan kepadaku Siapa mempunyai golok sayur tanya si tukang solder Aku pinjam, ada, jawab si pelayan yang lantas masuk ke dapur dan keluar lagi dengan membawa golok Cekal keras-keras, ujar tukang solder itu, sembari menyabet dengan goloknya Terang dan golok sayur itu kutung menjadi dua Semua orang bersorak-sorai sembari menepuk-nepuk tangan dan memuji ketajaman golok mustika itu Si tukang solder kelihatan girang dan bangga sekali Lantas saja ia mengebul dan menceritakan bagaimana lihai dan tajamnya golok itu Sehingga semua orang mendengarkannya dengan mulut ternganga Lam Jintong yang juga mendengar segala perkataannya Tanpa merasa mengeluarkan geren dengan hektometer Sedang bibirnya menjebi Saudara Jintong, kata Tiao Hou Heng itu Aku rasa golok itu pantas dinamakan golok mustika Tak nyana, orang semacam itu mempunyai senjata yang begitu berharga Tajam sih memang tajam, sahut Lam Jintong Tapi belum tentu dapat dikatakan golok mustika Aku rasa saudara keliru, kata Tiao Hou Heng Saudara sudah melihat dengan metu sendiri Bagaimana tajamnya golok itu Apakah di dalam dunia ada senjata yang terlebih tajam Lam Jintong tertawa seraya berkata Karena belum banyak pengalaman Melihat golok begitu saja Saudara sudah terheran-heran Aku, Tia, Sinona mendadak memutuskan perkataannya Hayolah cepat minum dan makan Kau harus tidur siang Anak sekarang pintar menilik orang tuanya Kata Seng Ayah sembari tertawa dan mengangkat sumpritnya Hari ini benar-benar aku beruntung Karena kedua mataku jadi lebih terbuka Kata pula Tiao Hou Heng Aku rasa, saudara juga baru pernah melihat golok mustika yang semacam itu Yang sepuluh kali lipat lebih bagus Aku sering melihatnya Jawab Lam Jintong Semelari tertawa dingin Tiao Hou Heng tertawa berkakakan Saudara benar-benar suka guyon-guyon Katanya Saudara adalah pembesar sipil Golok mustika apakah yang saudara pernah lihat si Si tukang solder agaknya juga sudah dapat menangkap pembicaraan kedua orang itu Dan ia lantas saja berteriak Jika di dalam dunia benar-benar ada golok yang bisa mengalahkan goloku ini Aku rela mempersembahkan kepalaku kepadanya Memang, berapa sukarnya orang menggoyang lidah Aku bisa kata, anakku pernah menjadi pembesar tingkat kelima Melihat keberanian si tukang solder Semua orang jadi terkejut Jangan rawal, tutup mulutmu bentak seorang antaranya Lam Jintong gusar bukan main Dengan muka pucat, ia bangun dan berjalan masuk ke kamarnya dengan tindakan lebar Ayah puterinya memanggil, lapi dalam kegusarannya, mana ia mau meladeni Di lain saat, ia sudah keluar pula dengan menenteng sebatang golok melengkung yang panjangnya tiga kaki dan bersarung hitam Hei, tukang solder ia membentak Aku mempunyai sebatang golok untuk diadu dengan golokmu Jika kau kalah, kutungkanlah kepalamu Jikalau ya, panggilan untuk seorang berbangkat, yang kalah tanya tukang solder itu Aku juga akan mengutungkan kepalaku, jawab Lam Jintong dengan suara gusar Tia, bujuk puterinya Kau sudah minum terlalu banyak Guna apa rela dengan mereka? Hayolah kita balik ke kamar Melihat Lam Jintong sudah bergerak untuk menurut bujukan puterinya Si tukang solder lantas saja berkata Jikalau ya kalah, siau jin, aku yang rendah Mana berani menerima kepala loko ya? Begini saja, ambillah aku sebagai menantumu Mendengar kata-kata yang kurang ajar itu Ada yang tertawa dan ada pula yang menegur padanya Lam Syochia sendiri menjadi merah mukanya Dan dengan kemalu-maluan, ia lari masuk ke dalam kamarnya Perlahan-lahan Lam Jintong menarik keluar golok itu dari sarungnya Baru dihunus separuh, suatu sinar hijau yang dingin berkeredat Menyilaukan matu dan sesudah dicabut seluruhnya Sinar dingin itu berkeredat-keredat tak hentinya Sehingga orang sukar membuka matanya Buka mata Mulem Jintong membentak Goloku ini dinamakan Hui Hopo Tu Golok mustikasi rase terbang Golok itu yang tebal belakangnya dan tipis bagian tajamnya Sungguh-sungguh hebat Si tukang solder mendekati dan mendapat kenyataan Bahwa gagang golok yang berbentuk rase terbang dibungkus dengan benang emas Golok Klooya benar-benar bagus Tak usah diadu lagi, katanya Melihat siasat orang-orang itu Biao Jin Hang lantas saja mengerti maksudnya Tak salah lagi mereka datang untuk merampas golok mustika tersebut Sebagaimana diketahui, orang-orang yang pandai silat menghargai senjata tajam Seperti jiwanya sendiri Maka itu, tidaklah mengherankan Jika golok mustika itu sudah membuat banyak orang jadi macu gelap Akan tetapi, Lam Jintong adalah seorang pembesar sipil Dari mana ia memperoleh poto itu Dan dengan care apa, orang-orang itu bisa mengetahuinya Sesudah mengerti, bahwa orang-orang itu bukan hendak menyeturukan diri ertia Hati Biao Jin Hang menjadi tenang Begitu Hui Hopo Tsu terhunus Biao Hou Heng, si pelayan, si tukang pikul, si kusir dan tukang solder serentak mendekati Biao Jin Hang mengetahui Bahwa semuanya sudah merasa tidak sabar Dan mereka belum turun tangan hanya karena merasa jerih satu terhadap yang lain Karena diejek, dalam kegusarannya Lam Jintong memang berniat mengadu goloknya Tapi sesudah melihat golok lawan yang juga bukan golok biasa Hatinya khawatir kalau-kalau senjatanya sendiri turut mendapat kerusakan Maka itu, lantas saja ia berkata Sudahlah, jika kau mengakui kesalahanmu Lain kali janganlah bicara yang tidak-tidak Selagi Lam Jintong ingin masukkan senjata itu ke dalam sarungnya Biao Hou Heng sekonyong-konyong merampas golok itu Dan dengan sekali menyabet Golok si tukang solder sudah menjadi dua potong Si tukang solder, tukang pikul, kusir dan si pelayan Segera mengurung Biao Hou Heng dan bersiap untuk lantas turun tangan Melihat begitu, walaupun tangannya menceka golok mustika Ia merasa tidak ungkulan dan buru-buru memulangkan golok itu kepada Lain Jintong Semelari berkata, golok bagus Golok bagus paras muka Lain Jintong berubah Hai, kau sungguh ceroboh Ia menegur sambil masukkan Hui Hopo Tsu ke dalam sarungnya Dan kemudian kembali ke kamarnya untuk mengasuh Biao Jin Hang mengerti bahwa dengan siasatnya itu Kelima orang tersebut hanya ingin mencari tahu benar tidaknya Lain Jintong mempunyai golok mustika Ia menaksir bahwa dalam tempo cepat Mereka berlima akan saling membunuh dalam perebutan Meskipun Biao Jin Hang berjiwa ksataya Tapi karena melihat ker-ker Lain Jintong yang sangat kasar Ia segera memutuskan untuk tidak mencampuri urusan itu Besok paginya, ia mendapat kenyataan bahwa Lain Jintong dan puterinya sudah berangkat Sedang si tukang solder dan yang lain-lain Bahkan si pelayan juga sudah menghilang dari rumah penginapan tersebut Ah, benar juga orang kata bahwa di segala pelosok dunia terdapat buaya-buaya Kata Biao Jin Hang di dalam hatinya sambil menghela nafas Ia lalu membayar ruang penginapan dan berangkat dengan menunggang kudanya Sesudah berjalan 20 li lebih, di selat gunung sebelah barat mendadak terdengar teriakan seorang wanita yang menyayatkan hati Tolong! Tolong itulah teriakan Lain Jintong Begitu mendengar jeritan itu, Biao Jin Hang jadi naik darahnya Ia loncat turun dari tunggangannya dan berlari-lari ke arah suara teriakan itu dengan menggunakan ilmu mengentengkan badan Sesudah mebelok dua kali, jauh-jauh ia sudah melihat mayat Lain Jintong yang rebah di atas salju Sedang Hui Hopo itu menggelepak di samping mayat itu, agaknya tak ada orang yang berani menjumpu terlebih dulu Lain Shochia yang sedang menangis, ditekap mulutnya oleh si tukang solder Biao Jin Hang segera menyembunyikan diri di belakang sebuah batu besar untuk menyaksikan perkembangan selanjutnya Golok mustika hanya satu, yang menginginkan ada lima orang, kata Tiao Hou Heng Bagaimana baiknya? Kita mengadu kepandayan, siapa menang, siapa dapat, jawab si tukang pikul Tiao Hou Heng melirik Lain Shochia dan berkata pula, golok mustika dan wanita cantik adalah benda yang sama-sama sukar didapat di dalam dunia Aku tak turut dalam perebutan golok, kata si tukang solder Cukup dengan mendapatkan ini, enak saja kau bentak si pelayan sembelari tertawa dingin Begini saja, yang nomor satu dapat ke golok, nomor dua dapat si nona, bagus Aku mufakat, kata si kusir Lohia, kakak, kata si pelayan kepada si tukang solder Lepaskanlah dia Mungkin sekali aku merebut kedudukan kedua dan nona manis itu akan menjadi istriku benar Kata Tiao Hou Heng sembelari tertawa Mau tak mau, si tukang solder melepaskan lem Shochia yang lantas saja menghampiri mayat ayahnya dan menangis Shochia, sudahlah, jangan menangis Kata si tukang pikul sembelari menarik tangan lem Shochia dengan carry yang kurang ajar sekali Sampai di situ, Biao Jin Hang tak dapat bersabar lagi Dengan tindakan lebar, ia keluar dari tempat sembunyinya dan membentak Pergi kelima orang itu terkesiap Siapa kau tanya mereka hampir berbareng Biao Jin Hang yang tak suka banyak berbicara, hanya mengebas tangannya dan membentak pula Pergi semua antara mereka adalah si tukang solder yang adatnya paling berangasan Kau yang pergi ia berteriak sembari menghantam dada Kim Bian Hu dengan kedua tangannya Biao Jin Hang mengerahkan tenaga dalamnya dan menangis kekerasan dengan kekerasan juga Begitu kesampok, badan si tukang solder terbang ke udara untuk kemudian jatuh husruk di atas salju Melihat lihainya Biao Jin Hang, keempat orang lainnya jadi terperanjat Siapa kau mereka menanya pula Biao Jin Hang tak menyahut, ia terus menerjang Si kusir mengeluarkan John Pian, cambuk, dari pinggangnya dan si tukang pikul menarik keluar pikulannya dan mereka segera menyerang dari kiri kanan Kim Bian Hu mengetahui bahwa lima orang itu semuanya mempunyai kepandayan tinggi dan jika mereka mengerubuti, belum tentu ia bisa mendapat kemenangan Maka itu, begitu bergebrak, ia segera menurunkan tangan dengan tidak mengenal kasehan lagi Sembari mengelit sambaran John Pian, tangan kanannya menangkap ujung pikulan yang lantas dibetotnya dan dengan sekali mengerahkan tenaga Pikulan itu yang terbuat dari kayu angco sudah dibuatnya patah menjadi dua potong Hampir berbareng dengan itu, kaki kirinya menendang si kusir yang lantas saja jatuh terpelanting Dengan ketakutan, si tukang pikul coba melarikan diri, tapi Diao Jin Hang sudah keburu mencengkeram leher bajunya dan sekali dilontarkan Badan tukang pikul itu melayang ke tengah udara bagaikan layangan putus dan jatuh celentang di tempat yang jauhnya belasan tombak Tiao Hou Heng yang bisa melihat gelagat, buru-buru membungkuk dan berkata dengan suara manis, menyerah Kita menyerah Potu itu seharusnya menjadi milik Tuan Sembari berkata begitu, ia memungut Hui Ho Potu dan mempersembahkannya kepada Biao Jin Hang Aku tak keselian kata Kim Bian Hau Pulangkan kepada yang punya Tiao Hou Heng terkejut Di dalam dunia, di mana ada orang yang begitu baik hati pikirnya Ia mengawasi Biao Jin Hang yang mukanya berwarna kuning emas dan parasnya angker sekali Mendadak ia sadar Ah katanya Cuan adalah Kim Bian Hut Biao Tai Hiap Kami semua mempunyai mata, tapi tak bisa melihat gunung Kaisan Kata Tiao Hou Heng Sekarang kami bertemu dengan Biao Tai Hiap Apalagi yang kami bisa katakan Sehabis berkata begitu dengan kedua tangan ia mengangsurkan golok mustika itu Kusraya berkata pula, Siao Jin, aku yang rendah, bernarna Cio Tiao Hou dan sungguh beruntung bahwa hari ini aku bisa bertemu dengan Biao Tai Hiap Terimalah golok ini Biao Jin Hang yang paling sungkan rewel Lantas saja menyambuti dengan niatan untuk menyerahkan lagi senjata mustika itu kepada Lem Siu Chia Dan pada detik itulah, berbareng dengan terdengarnya suara SRR SRR yang sangat halus Biao Jin Hang merasakan lututnya seperti digigit semut Dan sementara itu, Cio Tiao Hou yang sudah loncat minggir Lantas saja kabur sembari berteriak Dia sudah terkena kot Buntok Ciam, jarum beracun Lekas kepung padanya mendengar kata-kata Coan Buntok Ciam Biao Jin Hang terperanjat Ia ingat bahwa paku beracun keluarga Cio di Provinsi Hun Lam tersohor lihainya di seluruh wilayah Tionggoan Sembari menarik napas dalam-dalam, ia loncat memburu dan dalam sekejap sudah menyusul musuh itu Sekali ditotok jalan darahnya, Cio Tiao Hou rubuh terguling Mendengar Kim Bian Hood sudah kena senjata beracun Si tukang pikul dan yang lain merasa sangat girang dan lantas saja mengurung dari sebelah jauh untuk menunggu sampai racun bekerja Biao Jin Hang menahan napas dan menerjang maju dengan menggunakan ilmu mengentengkan badan yang paling tinggi Si tukang pikul ketakutan setengah mati dan lari ngiprit berputar-putar sekeras-kerasnya mengelilingi kalangan Pertempuran itu Tapi, mana bisa ia meloloskan diri dari tangan Kim Bian Hood? Di lain saat, Biao Jin Hang sudah menghantam dengan telapak tangan kanannya dan dia terjungkal binasa dengan isi perut hancur Kaki Kim Bian Hood tak berhenti dan beberapa detik kemudian, ia sudah menyusul si kusir yang dalam keadaan kepepet, terpaksa melawan juga dengan jonpiannya Ia mengharap bisa mempertahankan diri sampai 8-9 jurus untuk menunggu bekerjanya racun Tapi Biao Jin Hang tentu saja sungkan memberi kesempatan dan sekali berkelebat, tangannya sudah menangkap ujung pecut yang lantas dibetot dan cepat luar biasa Ia menghantam kepala musuh dengan gagang joampian itu, si kusir lantas saja terguling dengan batok kepala hancur Sesudah membinasakan dua orang, kaki Biao Jin Hang sudah mulai kesemutanlah mengetahui bahwa di saat itu, ia berada dalam keadaan yang menentukan mati atau hidup dan sedikitpun ia tidak boleh mengasuh Akan tetapi, si pelayan dan si tukang solder berada dalam jarak puluhan tombak Selama hidup, sedapat mungkin Kim Bian Hutsung kan mengambil jiwa manusia Tapi, ia mengerti bahwa jika di antara lima musuh itu masih ada yang hidup dan ia sudah keburu-rubuh akibat bekerjanya racun, maka jiwanya tentu tidak dapat ditolong lagi Mengingat begitu, sambil menggertak gigi, ia mengejar si pelayan Orang itu licik sekali, ia berlari-lari di tempat-tempat becek dan banyak lubang Tapi dengan memiliki ilmu mengentengkan badan yang sangat tinggi, itu semua tidak merupakan rintangan besar bagi Kim Bian Hutsung yang dengan cepat sudah dapat menyusul Dalam keadaan putus harapan si pelayan mencabut chipsiunya, pisau, dan menubruk Pada saat itu beruk, Biao Jin Hang memutarkan badan dan tanpa menengok lagi, ia menendang ke belakang Sehabis memandang, ia segera mengejar si tukang solder Tendangan itu dengan jitu menghajar ulu hati si pelayan yang lantas saja rubuh tanpa bernapas lagi Meskipun ilmu silatnya tidak seberapa tinggi, si tukang solder memiliki ilmu mengentengkan badan gan Hong Kong dari keluarga Cheong Yang dianggap sebagai ilmu luar biasa dalam merimba perselatan Di samping itu, pengejaran atas berapa orang itu barusan sudah mempercepat bekerjanya racun Sehingga, ketika mengejar si tukang solder, tindakan Biao Jin Hang tidak begitu cepat lagi dan ia tak dapat menyusul musuhnya Melihat itu, si tukang solder menjadi girang sekali Dengan dipayungi Tuhan, golok mustika dan nona manis akan menjadi milikku, pikirnya Tapi baru saja ia bergirang, ketika serupa benda hitam sekonyong-konyong datang menyambar bagaikan kilat dan tak dapat dilakannya lagi Ternyata, benda itu adalah John Pian yang dilontarkan oleh Biao Jin Hang Setelah mengetahui, bahwa ia tidak akan dapat menyusul musuhnya Ia menimpuk dengan menggunakan tenaganya yang penghabisan dan timpukan itu tepat mengenai kempungan si tukang solder yang lantas saja menggeletak binasa di atas tanah yang tertutup salju Tapi, sekarang Kim Bian Hood sendiri tak dapat mempertahankan dirinya lagi dan ia jatuh terduduk Sambil menangis di samping jenazah ayahnya, Lam Sio Chia memperhatikan jalannya pertempuran dasyat itu dengan hati berdebar-debar dan penuh ketakutan Ketika melihat Biao Jin Hang rubuh, buru-buru ia menghampiri dan coba membangunkannya Tapi tubuh Kim Bian Hood yang tinggi besar, berada di luar batas kekuatan gadis yang lemah itu Walaupun bagian bawah badannya mati, pikiran Biao Jin Hang masih tetap jernih Lekas geledah badannya, ia memerintah sambil menuding Chio Tiao Hau yang tak dapat bergerak, karena jalan darahnya ditotok Ambil obatnya dan berikan kepadaku, Lam Sio Chia melakukan itu dan beberapa saat kemudian Ia mengeluarkan sebuah botol kristal dari dalam saku Tiao Hau Apa ini tanya si Nona? Saat itu otaknya Kim Bian Hood sudah mulai butak Jangan mau tahu, kasih, aku, makan, katanya dengan suara lemah Lam Sio Chia lalu membuka tutup botol tersebut dan menuang Yuan yang berwarna kuning ke mulut Biao Jin Hang Bunuh mati padanya memerintah Kim Bian Hood sesudah menelan obat itu Sinona terkejut dan menyahut dengan suara terputus-putus Aku, aku tidak berani, membunuh orang, dia yang memhunuh ayahmu berkata Biao Jin Hang dengan suara keras Tidak, aku tidak berani, jawabnya, terguguh Sesudah lewat 6 jam, jalan darahnya akan terbuka sendiri, kata Biao Jin Hang Aku mendapat luka sangat berat, kita berdua bisa mati tanpa kuburan Dengan kedua tangan, Lam Sio Chia mengangkat kelolok mustika itu yang ialu dihunus Sesaat itu, ia melihat kedua matu Chio Tiao Hau mengeluarkan sorot minta dikasehani Sebagai manusia yang belum pernah memotong ayam atau bebek, bagaimana dapat diharapkan agar Sinona bisa turun tangan untuk membunuh orang? Jika kau tidak membunuh dia, bunuhlah aku mentak Biao Jin Hang Sinona terkesiap, goloknya terlepas dan jatuh tepat di atas kepala Chio Tiao Hau Hui Ho Potsu adalah golok mustika yang dapat memapas besi bagaikan lumpur Maka begitu kena, kepala Chio Tiao Hau lantas terbelah dua Lam Sio Chia menjerit dan rubuh pingsan di atas badan Kim Bian Hau